Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kawan-kawan semuanya Kita informasikan disini Setelah ini satu hari satu malam Ditambah satu hari tidak turun hujan Sehingga tempat media lantai disini itu tampak kering Jadi di dalam pot yang potnya agak besar Itu ketika hujan turun Dan untuk beberapa saat walaupun hujan sudah reda Rembesan-rebesan air itu akan terus menerus Nah ini tadi barusan saya bersihkan Juga ada beberapa kawan dekat saya Bertanya apakah dengan hujan terus menerus Dengan buah jambu air Dari awal yang tidak dibungkus Itu tidak dimakan lalat buah Nah ini karena saya menggunakan Teknik seringnya saya Mengambil tunas-tunas air Juga mengontrol daun-daun Alhamdulillah untuk lalat-lalat buah itu Bisa terkontrol, terkendalikan sendirinya Sebab ini cuma di dalam pot Berbeda sekali dengan di lahan yang luas Atau di tanah yang luas Kita coba kawan Kita coba Walaupun ini masih muda sebenarnya Tapi kita coba Untuk mengambil Untuk mengambil Samplingnya Apakah ini terserang lalat buah atau tidak Kira-kira yang mana ya kawan Coba Kita mengambil ini saja kawan Sebenarnya ini masih muda Sebenarnya ini masih muda Kita ambil samplingnya Ini dimakan lalat buah atau tidak Bersih kawan Alhamdulillah bersih Tidak dimakan oleh lalat buah Bersih kawan Kita ambil satu Tapi yang patah itu dua Kita coba Jadi ambil satu Yang patah itu dua Jadi bersih Karena ini sebagai sampling Dan kira-kira sebenarnya Nunggu untuk beberapa hari Untuk kita petik Bisa ini satu minggu Kita jadikan ini pupuk saja Kita masukkan di dalam sini Tidak di dalam sini selamat menikmati selamat menikmati pertumbuhan atau perkembang biakan dari beberapa hewan seperti belalang, kupu-kupu ulat juga hewan lalat-lalat buah nah dengan kita sering mengendalikan pertumbuhan dari tanaman kita sendiri karena tempatnya cuma dipot paling tidak mengurangi resiko dari efek lalat buah yang menyerang pada buah jambu air nah ini memang perlu ketelatenan dan konsentrasi untuk kita merawatnya demikianlah kawan informasi saya tentang sedikit efek pengurangan dari resiko penyerangan lalat buah di saat musim hujan tanpa kita harus membungkus buahnya semoga tutorial saya bermanfaat jika ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul dari kata saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh